Intro Usai resmi ditetapkan oleh KPUD Jakarta menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan memperoleh suara terbanyak Pramonorano mendapatkan pesan dan harapan dari kalangan Genzi dan Milenial agar Jakarta semakin menyala Harapan saya untuk Jakarta yang pertama sih pasti prostek ruang pekerjanya masih banyak jadi biar gak ada pengangguran Yang kedua kalau menurut saya itu infrastrukturnya lebih dibangunin lagi diperbaiki lagi Udah itu aja sih Harapan dari anak-anak muda untuk pemimpin baru itu kan visi mereka ini adalah menciptakan generasi yang Pancasila yang berbudaya luhur dan kemudian bisa dapat bersaing dengan budaya nasional apun internasional Nah harapan kami dari anak-anak muda yang pertama sih kan tujuan yang muda di yang mereka miliki Ya kalau misalkan menurut dari saya sih kan yang kalau tadi kan dari anak mudanya ya kalau saya mungkin dari lokasi atau tempatnya sih soalnya kan juga visi-visinya visi-misinya itu kan juga cangkupnya sama lingkungan kan mungkin lebih banyak di perbanyaknya hutan kota atau taman kota gitu terus juga kan dampaknya juga dapat mengurangi polusi udara juga kan di sekitar Jakarta kita tahu sendiri polusi udara di Jakarta kan udah lumayan ya mungkin pas kemarin udah lumayan berkurang cuman mungkin hari ini ditingatin lagi sih lebih kebersihan polusi dan juga sampah-sampah yang diadil di jalanan kayak gitu cepat lah cepat tanggap jangan nunggu kabar viral dulu baru baru jalan tapi harus jalan cepat sebelum kabar itu viral duluan harusnya harapannya sih mungkin untuk kota Jakarta lebih bisa mengembangkan anak-anak mudanya lah dibanding ini soalnya kan juga anak muda juga sekarang kan jadi penentu nih gimana masa depan yang akan dialami dari kota tersebut kan jadi mungkin Jakarta akan menjadi smart city-nya mungkin lah dan jangan lupa identitas Jakarta itu sebagai ikonnya karena dari dulu Jakarta tuh emang udah ikon yang udah dikenal loh dari dunia jadi jangan sampai martabat Jakarta sebagai ikoniknya itu jangan sampai tercemar semoga bisa memimpin kota Jakarta lebih baik lagi dan bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk para anak muda kalau dari saya mungkin bisa lebih amanah lagi kepada masyarakat terus juga bisa mengayomi masyarakat untuk bisa jauh lebih baik lagi dan untuk nggak ketinggalan sih sama negara-negara yang berkembang juga mungkin untuk pesan dari saya untuk para pemimpin baru mungkin semua hal-hal yang dijanjikan yang dikampanyekan bisa terlaksana dengan amanah dan tanpa kendala walaupun ya banyak kejadian-kejadian sekarang seperti korupsi dan lain-lain gitu ya mungkin amanah tuh eh pesan untuk para pemimpin baru ya semoga amanah saja dalam menjalankan tugasnya dan tidak melakukan hal korupsi dan lain-lain itu aja mungkin terima kasih semoga jangan pajak-pajak terus semoga dari aku lapangan pekerjaan makin banyak kalau dari aku semoga lingkungan Jakarta itu aman jadi aku sebagai perempuan nggak takut kalau jalan sendirian kesan saya terhadap gubernur semoga DKI Jakarta menjadi yang lebih baik untuk kedepannya kalau aku sih pendidikan gratis kalau aku sih pengurang kemacetan ya karena saya juga termasuk salah satu orang warga Jakarta yang sering menggunakan alat transportasi umum ya menurut saya kurang efektif karena masih macet apalagi di sekitar Sudirman dari Gen Z sih semoga janji-janji yang kemarin terlaksanakan dengan baik dan program-program yang ingin dilaksanakan bisa terlaksanakan semoga masyarakat lebih sejahtera dan Jakarta semakin maju semoga pemimpin yang sudah terpilih dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai yang dijanjikan oleh KAD di kampanye semoga semua janji-janjinya bisa terlaksana dan kita sebagai Gen Z mempunyai tempat-tempat yang lebih banyak untuk menyalurkan ide-ide mungkin untuk pesannya semoga apapun yang sudah dijanjikan pada kampanye yang sebelumnya bisa direalisasikan untuk periode ini dan semoga pekerjaan dari gubernur-gubernur ulama yang sudah baik bisa dapat terus dikembangkan dan supaya Jakarta bisa menjadi lebih baik lagi pesan saya tepatin janjinya, perhatiin masyarakatnya yaudah sih itu aja kalau saya kalau saya sih tepatin janjinya, melaksanin tugasnya, semoga kita dapat impian masyarakat oke untuk Mas Pram dan juga Bang Dul, paling ini aja sih kan mereka pemimpin baru Jakarta ya jadi gak usah banyak gimmick, gak usah banyak basa-basi lah kerja yang bener aja, terusin program-program yang harus dikerjain kalau yang program sebelum gubernur sebelumnya, program Pak Arnis udah bagus, yaudah dilanjutin aja kalau misalkan emang belum maksimal, dimaksimalin paling itu aja, kalau dari saya setuju kalau saya saat juga sama, dan mungkin visi-misinya bisa dijalankan kagak cuma ngomong doang ya, udah itu aja sih pesan saya, jadi lebih baik aja sih Pak, dari pemimpin-pemimpin sebelumnya semoga pemimpin yang sudah terpilih bisa mengambil pekerjaannya sebagai pemimpin dengan amanah dan mensejahterakan bangsa-bangsa yang ada di DKI ya semoga dengan dipilihnya pemimpin bisa menambah apa yang sudah bagus dari pemimpin sebelumnya dan yang pasti membenahi masalah-masalah yang ada di Jakarta ini selamat menikmati